Kesadaran warga masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit, dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 perlu ditingkatkan, sebab masih ada warga yang terkesan mengabaikan. Pemerintah setempat melalui gugus tugas penanganan COVID-19 terus melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19 mulai dari melakukan tes cepat COVID-19 secara massal di sejumlah pasar, hingga melakukan razia penggunaan masker. Namun upaya yang dilakukan pemerintah akan menjadi sia-sia atau percuma jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan penjagaan penyebaran COVID-19. Menurut Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Halikin Nor, saat ini kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan sudah ada peningkatan. Namun begitu, masih cukup banyak warga yang terkesan mengabaikannya. Agar dapat dipatuhi warga, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sedang menggodok peraturan bupati terkait pola hidup baru atau new normal di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Dijelaskan Halikin, pemerintah tidak dapat melarang warga untuk beraktivitas. Namun dengan adanya peraturan tersebut, besar harapan agar warga dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Sebab cara tersebut dianggap cara yang paling efektif untuk menghindari diri dan orang lain dari virus corona atau COVID-19. Tadi kita dapatkan dalam rangka kita membuat peraturan bupati tentang pedoman bagaimana dengan pola hidup baru itu atau new normal itu. Sehingga nanti, karena kita tidak mungkin melarang masyarakat beraktivitas, tapi kita tetap ingin itu tetap memakai ketentuan COVID-19 itu. Alhamdulillah tempat kita itu masih tergolong cukup taat, walaupun memang ada beberapa orang yang masih ya mungkin karena belum terbiasa dengan kehidupan ini, contoh pakai masker atau cuci tangan atau physical distancing, milik jarak, tapi ini sudah kita lihat mulai kesadaran mulai tinggi. Sementara itu, data dari Gugusugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah bertanggal 17 Juni, mencatat di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah ada 29 orang yang terpapar COVID-19. 9 orang masih dalam perawatan, 9 pasien sudah sembuh, dan 2 orang meninggal dunia. Mas Hudbedarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.